Hai guys kembali lagi Jadi ini adalah jam-jamnya kakak Alea mau cap Yeay cap-capnya disini aja ya soalnya mau hujan kak Oke nah hari ini kita cap-capnya mau ajak Aksa Jadi ini adalah kali kedua Aksa belajar cap-cap Dan ini diantaranya hasil kakak Alea Aksa belum punya Tom Tom Ji mau diajak Ajak gimana caranya Nah tapi hari ini kita kedatangan tamu Hai Rasha Hai mau ikutan cap-cap Jadi Rasha ini anaknya Bunga Bunga lagi pegang kamera Kita mau ajak Rasha dan Aksa Cap-cap di luar Oke Oke let's go Are you ready? Go Oke pertama-tama kita siapkan karpet anti air ini Ini bersihinnya gampang banget Tinggal dilap-lap aja Terus dia itu kayak anti apa ya Waterproof gitu loh Sini Rasha masuk Rasha Sini Rasha Sini Rasha Ikutan yuk Sini Sini Aduh 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 Yeay ada tiga deh Apa? Oh iya copot aja ya Nih kita pertama-tama sudah menyiapkan alat-alat perang Iya lagi diambilin kak kertasnya Sabar ya Sudah pernah main kotor-kotoran Bung Sudah pijat Oh iya main apa dia? Masih Oh gitu Jadi kalau cap-cap ini melatih motorik halus Supaya Mau ke mama ya Kita main cap-cap Pertama-tama siapkan kanvas Tapi ini kanvasnya sudah berwarna Sisa satu kak kanvasnya gak apa-apa ya Nih kita sudah menyiapkan beberapa warna Ini warna apa kak? White Kalau ini warna apa? Merah Campur-campur Mau tuang-tuang? Sini Sya Eh ajak Rasha dong Ajak Rasha ya Sini nak Wow semuanya kak dituangin Nih Nisya Ini tuh semua aman ya Karena memang capnya untuk anak-anak Wah cap-cap Kak kamu pake ini gak? Nih Liat Wow Nisya Nih Wah Blue Pasti liat mbak Sini kak cap-sini gak? Cap-sini kak Hap Cap-sini kak Cap-sini kak Ada lagi Misha Kotor banget Waduh Hati-hati masuk mulut Kak ini warna apa? Blue Blue Ini blue Kak kamu pake warna blue? Nih Tuang Oke Ini Wah Kakak happy Wow Tangan kakak warna apa? Tangan kakak warna apa? Warna apa tangan kakak? Blue 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 Jadi Biasanya kita tuh main cap-capnya di luar Di taman gitu Jadi ngeliat lawan-lewat Terus Kenangin bukannya poy Tapi karena itu tempatnya terbuka Dan kita tetap terhujat malam Terus ada mendung Jadi kita pindah ke depan Sama aja Bapak apa ya Sama aja Yang penting kita main cap-cap Aksa tuh pertama kali main Tapi gak aku kayak gaya disini Aku instasaya Jadi itu pertama kali main Kayak riwuh banget gitu loh Siapa yang riwuh? Oh wah Siapa yang riwuh kak? Aksa Ini warna apa ya kak ya? Ini warna apa hal ini ya? Coklat Coklat Yeay Kita bisa mencap kaki anak loh Coba ya Kakak bucap kaki gak kak? Kita eksperimen ya guys Mampu anaknya diem Ada yang mau nih Yeay Aduh Kakak mau Mau Ready Cap kaki Cap kakinya tapi aneh Oh cap kaki lagi 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 Warna apa ini? Wow Gak ada Adanya sedikit It's okay Waduh Dipegang lagi ya Wuh Wuh Asalnya kalo main tetap serius ya Mau dibuka Kalo mau sesuatu bilang apa? Please mama Oke Kerupuk Hah kerupuk Oh pok pok Ayam Ini pok pok Suaranya pok pok Teman-teman Kenapa 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 Terus? 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 Ya udah boleh 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 Hati-hati tapi pegang kuasnya Ini es batu Sudahan ya Oh mau tuang Yaudah ini warna apa? Kuning Mau dituang kemana? Ya ampun Bisa gak? Pake ini Kak Dibantu Pake ini Keluarin Oh Aceh Aceh udahan Aceh mau bersih-bersih Aduh asal ya Mama cinta Mama cinta Mama Cinta Mama Yaudah bersih-bersih Let's go Ready Ya Apa? Udahan ya Oh saya Maaf ya Maaf ya Mukanya jadi begitu Basah Karena dia mencair Laksa mau udahan Karena sudah mulai Tidak betah Main cap-cap Kaki sudah berlumuran Wow 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 Dia lagi ngeliatin gambar Yaudah yaudah Udahan dulu deh Bye bye Udahan dulu ya Mau bersih-bersih ya Sekarang ya Anak-anak lagi bersih-bersih sama Mbak Terus waktunya emaknya bersih-bersih juga Karena ini lumayan udah mulai kering Ini catnya tuh bener-bener aman sekali Untuk anak-anak Karena memang khusus Tuh Diniin pakai Apa namanya Dila pakai air pun dia langsung hilang gitu Anyway Kalau misalnya aku hitung-hitung Karena sekarang lagi pandemi juga Aku mau sekalian treatment di rumah Supaya kita kempaskan semua kotoran di badanmu Ini aku biar lebih cepat pakai si shower scrub juga kali ya Dia tuh kayak ada si butirannya gitu Jadi ini pasti membantu Lebih cepat si pewarnanya tuh hilang Tuh Hilang dong Dan sekalian si scrubnya ini bikin Apa Kulit-kulit matinya itu jadi hilang Dan wanginya enak banget Aku udah gak tau ini botol keberapa Tapi aku udah beli berkali-kali Dengan beragam wangi Karena aku suka banget Dia tuh bener-bener bikin kulit itu jadi Halus Tuh Tambah lagi ya Ini salah satu shower scrub yang aku suka Wangi pomegran Jadi tuh kayak shower scrub pertama aku Terus kayak susah move on gitu loh Dari wangi-wangi lain Karena emang suka itu Yeay bersih deh Aku mau liatin kaki juga Karena kalian harus lihat Tadah Apa lagi ini Ada kertas segala Ini mau aku bersihkan Pakai shower scrub juga kali ya Ini karena terlalu banyak Terlalu tebal catnya Ini pasti ngebantu banget nih Si shower scrubnya bikin si itunya hilang Bersih Bersih Oke ini kulit Sumpah jadi auto lembut banget Karena lagi-lagi si butirannya ini Bener-bener bikin kulit mati kita tuh keangkat Anyway ini juga mengandung glutathione Tentu soda vitamin E juga Jadi ini tuh bener-bener bagus banget ya Buat kulit Anyway aku juga Biasanya pake body scrub juga Dari scarlet whitening Itu tuh biasanya seminggu sekitar 2-3 kali Dalam seminggu Aku lagi suka banget sama body scrub yang varian ini Pomegran Ini tuh wangi terbaru yang baru Aku suka Karena biasanya aku pake tuh yang romanse Itu wangi juga Kayak bertahun-tahun aku pake itu Itu belum pernah ganti varian wangi Dan ternyata pas nyobain pomegran ini Sewangi itu Nah karena aku tuh suka banget body scrub Dari zaman aku SMA Jadi aku tuh udah nyobain beberapa brand Dan menurut aku ini butirannya tuh jauh-jauh lebih enak Sebenernya ini aku udah pake kemarin Jadi aku akan nyontohin di tangan aja ya Karena aku pengen kalian semua lihat Kalau ini tuh sebegus ini Nah biasanya tuh sebelum mandi Aku pake body scrub dulu Terus aku olesin ke tangan ke seluruh tubuh Diamkan beberapa menit Nanti setelah ini ntar aku sikat-sikat Aku usap-usap Sampai kotorannya keluar Abis body scrub baru lanjut shower scrub Abis itu pake lotion Nah Tuh Enak banget Jadi kita gak perlu treatment-treatment di salon Mahal-mahal Mending di rumah aja Harganya juga kurah Tapi kita juga hasilnya bagus Terus Sekarang aku mau bilas Pas dibilas pun berasa banget auto lembutnya Nih jadi setelah aku body scrub Aku pakein shower scrub Biar dia tuh double membersihkan kulitnya Mengangkat sel-sel kulit mati Makin lembut deh kulit aku Makin lembut deh kulit aku Yeay selesai Tuh Icin banget Bener-bener selembut dan selembab itu Aku lem ya Biar rangkaiannya lengkap Lanjut Lanjut Pakai Body Lotion Foreta Oke baru selesai Aku pake body scrub dan shower scrub Ini udah berasa banget lembutnya Tapi biar lebih bagus lagi hasilnya Aku lanjut pake body lotion Dari Scarlet Whitening Ini varian Jolie Wangi terbaru yang aku suka banget Karena wanginya kayak Perfume YSL Black Opium Ini botol terakhir ku Aku Karena yang lain-lain sudah habis Aku tuh biasanya Kalau misalnya pake lotion itu Bisa beberapa kali dalam sehari Karena walaupun kita gak keluar rumah Tapi kan kita di dalam rumah tuh kayak Kena AC Bikin kulitnya tuh jadi kering Dan Pake lotion ini tuh kayak ngebantu kulit tuh jadi lebih lembab gitu Wow Wangi banget Cium Cium ya Dan kalian harus lihat hasilnya Kulit jadi lebih cerah Keliatan gak? Beda banget ya Ini tuh kayak Triple combo nya gitu loh Karena tadi udah sempet body scrub, shower scrub, terus pake lotion juga Jadi rasanya kayak gini Dan bener-bener lembab banget Kayak moist Terhidrasi gitu loh Sedangkan ini tuh masih agak kering Beda banget ya Ini karena tinggal satu Stoknya, lotionnya tinggal satu Shower scrub tinggal satu Body scrub tinggal satu Aku tuh biasanya suka nyetok juga Ini baru nyampe ya Ci Ini aku beli langsung ngeborong Supaya kalo misalnya habis Ada stoknya lagi Karena yang sebelumnya aku pake pomegran Jadi next aku mau pake yang mango dan cucumber Jadi supaya ganti wangi aja Cuma karena shower scrub bertahun-tahun pake yang romansas Untuk sekarang aku mau nyetok pomegran dulu Karena aku lagi cinta banget sama wangi baru ini Sebenernya mereka udah lama ya ngeluarinnya Tapi aku baru nyoba tuh kayak baru sekarang-sekarang Sama lotionnya Sama lotionnya ini ada dua juga Freshie dan Jolie Ini Freshie tuh wanginya kayak parfum Jomlon yang English Beer Aduh enak banget nih pokoknya Kayak aku tuh gak perlu pake parfum tuh udah wangi semerbak gitu loh Mungkin harus coba nih Anyway buat temen-temen yang nanya ini aman gak buat ibu hamil? Ini aman gak buat ibu menyusui guys Aku pake ini Produk Starlight itu dari zaman aku sebelum hamil Pas lagi hamil Pas menyusui juga aku masih patai Jadi ini tuh aman buat segala macam ibu-ibu Gak gimana ya maksudnya tuh Terus ini juga sudah berbepom Sudah ada sertifikat MUI juga Jadi ini aman guys Dan harganya tuh mursida Kayak per item tuh cuma Rp75.000 Sekitar Rp75.000 Kadang banyak juga yang nanya Kak gimana sih caranya supaya pake Scarlett Tapi hasilnya keliatan Menurut aku kalian tuh harus rajin juga sih pakenya Terus kalau memang hasilnya mau bener-bener bertahan lama Ya pakenya semua rangkaian Mulai dari body scrub, shower scrub Habis itu pake lotion juga Itu hasilnya bener-bener ketara banget gitu loh Apalagi pakenya konsisten Oke deh teman-teman Aku mau lanjut lagi Main sama anak-anak Mumpung anak yang bunga disini Dan udah waktunya jam makan malam juga Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton Kalau misalnya kalian punya ide Harus beda video apa Comment di kolom bawah Karena pasti akan aku baca Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian Bye